Kalau tugas, pokok, dan fungsi dari Koopsus TNI ini sendiri apa saja Pak? Ini memang perlu saya jelaskan juga bahwa kadangkala begini, Koopsus TNI itu seolah dipandang sebagai satuan penanggulangan teror TNI. Karena mungkin di Polri ada Densus 88, kemudian kalau TNI, oh ada Koopsus TNI. Memang kita mempunyai kapasitas untuk melakukan penanggulangan teror, tetapi sebenarnya kami tidak ingin mempersempit tugas Koopsus itu hanya menjadi spesialisasinya di penanggulangan teror. Karena operasi khusus itu tidak hanya penanggulangan teror, beberapa operasi khusus bisa kita laksanakan juga sehingga sesuai dengan nama Koopsus itu adalah Komando Operasi Khusus. Sehingga semua jenis operasi khusus bisa dilakukan oleh Koopsus TNI. Yang termasuk misi dan operasi khusus sendiri itu kira-kira yang seperti apa sih Pak? Jadi salah satunya adalah operasi penanggulangan teror, kemudian operasi pembebasan sandera, kemudian disitu ada Rikon, ada kegiatan yang lebih spesifik lagi. Misalnya kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi di wilayah poso seperti beberapa waktu yang lalu. Itu kan operasi khusus juga, itu untuk menumpas gerakan atau kelompok teroris di wilayah itu. Jadi itu beberapa dari istilah operasi khusus yang bisa dilaksanakan dan sudah pernah dilaksanakan oleh Koopsus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!